Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wabihi nesta'ainu ala muridunia wad-din Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajamain Sahabat yang dirahmati Allah Agama Islam mengajarkan beberapa adab atau etika Di antaranya adalah adab bertetangga Beberapa adab ini diatur oleh Islam Dimana tujuannya adalah agar terjadi hubungan yang harmonis Dalam hidup rumah tangga Sehingga akan tercipta kehidupan yang membahagiakan Tetangga merupakan orang yang paling dekat rumahnya dengan kita Dan hidup bertetangga ini menjadi salah satu ciri khas dalam masyarakat muslim Oleh sebab itu Al-Quran dan Sunnah memberikan perhatian yang besar Perihal hidup berdampingan dengan tetangga Lalu apakah adab atau etika bertetangga yang harus diperhatikan Berikut adalah beberapa di antaranya Yang pertama mengucapkan salam saat bertemu atau berpapasan Ini merupakan etika hidup bertetangga yang diajarkan oleh Islam Saat bertemu tidak hanya mengucapkan salam atau mendoakan keselamatan bagi tetangganya Terdapat kebaikan di antara yang mengucapkan salam dengan yang menjawab salam Yang kedua prioritaskan tetangga yang paling dekat Kita dianjurkan untuk berbuat baik pada siapapun Terutama pada tetangga yang paling dekat Dalam sebuah hadis Nabi pernah ditanya oleh Aisyah r.a Ya Rasulullah Aku memiliki dua tetangga Manakah yang aku beri hadiah? Rasulullah menjawab Yang pintunya paling dekat dengan rumahmu Yang ketiga saling nasihat-menasihati dalam hal kebaikan Manusia adalah tempatnya salah dan lupa Dengan demikian sudah seharusnya jika saling nasihat-menasihati Dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lainnya Tentu saja juga dengan cara yang baik Yang keempat berbagi makanan dengan tetangga Hal ini sangat dihancurkan oleh Islam Ketika kita memasak Maka langkah baiknya jika kita melebihkan jumlah masakannya Untuk diberikan kepada tetangga kita Terutama tetangga yang paling dekat dan membutuhkan Yang kelima Jangan sampai tetangga terganggu oleh sikap kita Adap atau etika berikutnya adalah Berusaha semaksimal mungkin Agar tetangga tidak terganggu dengan perilaku kita Misalnya saat kita menyetel TV Tidaknya jangan sampai suaranya terlalu keras Yang menyebabkan tetangganya terganggu Yang ketujuh menjenguk ketika tetangga sakit Ini adalah adap bertetangga yang sangat penting Menjenguk atau menenguk tetangga yang sedang sakit Merupakan karusan bagi umat muslim Hal ini juga telah dicontohkan oleh nabi Bahkan beliau dalam sebuah hatis mengatakan Apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit Maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga Sehingga dia duduk Apabila sudah duduk Maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras Apabila menjenguknya di pagi hari Maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya Agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba Apabila menjenguknya di sore hari Maka tujuh puluh ribu malaikat mendoakannya Agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba Sahabat yang dirahmati Allah Demikianlah beberapa adap bertetangga Yang dihancurkan oleh agama Islam Semoga kita bisa mengamalkannya dengan sebaik-baiknya Amin Demikian yang dapat kami sampaikan Atas kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!